Pasca bentrok warga dengan pemerintah pada hari pertama penggusuran Kampung Pulo, polisi menetapkan dua orang warga sebagai tersangka provokator kericuhan. Selain itu, tiga anggota Satpo PP juga dipliksa sebagai saksi pengeroyokan terhadap seorang warga bernama Eko Prasetyo. Menurut Kapol Restro Jakarta Timur, korban pengeroyokan saat ini masih dirawat di rumah sakit St. Corollos, Jakarta Pusat. Polisi masih menunggu kondisi korban pulih sebelum meminta keterangannya. Terkait pengeroyokan yang terjadi saat hari pertama penggusuran warga Kampung Pulo, hingga saat ini polisi menetapkan dua tersangka berinisial J dan S yang membakar alat berat saat bentrok. 26 warga yang ditangkap saat bentrok sudah dibebaskan karena tidak terbukti terlibat bentrokan. Untuk dua tersangka J dan S sudah sudah fix, kita jadikan sebagai tersangka. Karena ada alat uji yang menunjukkan mereka sebagai J dan S ini sebagai pelaku. Yang dua ini emang orang Kampung Pulo atau orang dua? Ya orang Kampung Pulo.